Pembangunannya sudah selesai di mana? Pembangunan di Jawa Karena kita sudah Memangkan memutuskan perbangunan Dan Jawa di tahun Lantai 3 Dan kedua-duanya sudah tahu Pembangunan Sambi SMP di Prinership Semuh Ahmadiyah Semuh Ahmadiyah Dan nanti itu menjadi Yang namanya Dari perusahaan yang Dari prinship Terprinship Itu informasinya Kemarin ketika kita Membayangkan branding Dan kita bisa panggilkan Karena di SMP Ternyata Rektor Muhammadiyah Umat itu memberikan branding Seperti itu Alhamdulillah Itu menjadi Warna tersebut Di dunia pendidikan pertama Dan mudah-mudahan Untuk kita nanti Dua bersama Terkait dengan Insya Allah itu Mudah-mudahan pada saatnya Yaitu Akhir kontrak Di Kalimantan Kita berjalan di sana Dalam kondisi Yang betul-betul Salah performa Siap melihat hati Baik dulu Maupun Insya Allah Tempat berjalan di sana Ternyata 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 Dan susah Sehingga nanti cukup Lantai 3 Kemarin kita Untuk Lantai 4 Tapi karena Prosesnya Jika rumit Kita Lantai 3 Ada 8 Jadi Kalau kita kembang Sebelahnya Sebelahnya Dan seterusnya Nah itu Yang pertama Sehingga Ini tidak Mandar Nanti saya Dengan informasi Kok orang Dang-dang Muli Wataim Ada Jadi Jangan Muncul Apa namanya Ya Kerangka Berpikir Rasa pesimis Tidak boleh Kita harus Optimis Kemudian Terkait dengan SDM Yang ada di SMB Juga harus Optimis Nah Dan ini Pak Rektor Sudah memberikan Resolusi Jalan keluar Berjasamanya Antara SMB dengan Kampus Karena saya juga Sudah mentok Ya Yang kemarin Kita alokasikan Untuk SMB itu Tapi Tidak apa Nanti Untuk pengembangan Pengembangan Dan selesai Kemudian Untuk Jalan Di Telur Segitu Proses Yang kemarin Jalan Jamil Tandu Terutup Proses Sama Agendanya Pak Rektor Itu Sama Untuk Usul Awal Jadi 2023 Banyak Sama Duhakan Nanti Dukit Tukul Satu Hektar Nanti 2023 2024 Kita Sudah Merencanakan Untuk Masjid Untuk Kampus Untuk Polah Dan Kita Gunakan Bersama Itu Terkini Pak Selamat Sebenarnya Suwah Biasa Terkini Terkini Usi Wak Sama Kesain Kasian Suwah Biasa Untang Manteng Untang Manteng Semoga Ingat Sama Kampus Sudah Disampaikan Berhak Berhak Dengan Sampai Sekolah Di Interviner Itu Selalu Kita Berhak Tau Sampai Masjokong Memiliki Menurut Interviner Kita Sampai Dengan Konsentrasi Dan Pertama Dalam Masing-masing Dan Bukan Dari Untuk Bisa Biar Biar Kita Biar 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 Siap Bungi Bawa Pak Siap Siap Mau Betul Kalau Siap Laka Jangan Tidak Jadi Semoga Siap Semuanya 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 Kemudian Nanti 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 Kajapan Sekolah Sekolah Yang Apa Di Semoga Nanti 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 Disiapkan Untuk Mengikuti Repotasi Yang Tidak Tidak Gitu Dan Itu Akan Hata Nanti Sya Allah Setelah 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 Ketika Tidak Untuk Penelamatan akan juga memikirkan pendidikan wajah-wajah nah maka itu tentunya adalah untuk kita semuanya jadi kalau kita sudah sejauh memakai logo ya enak itu IPDI nah ini komplek di Pemalang ke UMX itu memakai logo kan pakrasi itu kemarin itu memakai logo ke MI tapi sama kalau rumah nanti bukan kemudian yang terkait dengan kita juga masih ingin bertanya pada pak sekolah terkait dengan suruh mesin dan sering disampaikan yang lama ya Juni Juni Tuhan terakhir untuk menerima sementara belum masuk ke Dapodik sebenarnya masih bisa untuk anak-anak itu bisa masuk Juni itu masih bisa biasanya update-nya taburan apa pak ada Dapodik itu Agustus ya karena Agustus berarti sudah final kalau sudah masuk Dapodik jadi itu beberapa hal yang baru saya sampaikan kepada teman-teman semuanya kepada saya tetap semangat Pak Nito di Pak Nito Pak Nito itu Bu Nurul jangan sampai kacang lupa kulitnya Pak Nito sampai lari ke SMP tak cabut surat persedujannya kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan apa kinerja yang ada di SMP untuk ke B3K sampai Pak Nito lari ke SMP Bisa kita terus lali sembarangan ya bahwa di ini aja ada di arasi masih ingat terus Pak Nito ini cantah yang harus kita kita tiru lah itu jadi semuanya teman-teman jangan sampai nanti begitu lepas ya syukur-syukur nanti YIPPTB ya saya ikut bosok B lain sebagainya jadi itu mungkin dari saya beberapa yang saya sampaikan dan tetap semangat tetap optimis karena ini semuanya kembali ke jenengan semangat kita juga berekti harus maksimal mungkin untuk memediasi untuk memfasilitasi supaya SMP kita ini bukan B3K seperti SMP-SMP pilihan yang lain trust masyarakat bisa semakin wah saya pikir itu nanti setelah Pak Jaitin nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi ngomong-ngomong nanti kita kalau jenengan nggak matur nanti nggak tahu kita masalahnya apa saya harus bagaimana yang penting anak suka sekarang kritik yang konstruktif yang bangun masyarakat jadi kita harus memkritik itu selamat menikmati 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 di SMP Muhammadiyah 1 Bio Entrepreneurship Kota Madiup Alhamdulillah menindahkan titik dari apa yang sampaikan oleh Pak Ya Allah berkaitan tentang keberadaan SMP Bio Entrepreneurship Muhammadiyah Kota Madiup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!